Intro Ini pertama kali bagi saya mendatangi kelenteng Toa Sibyo. Saya harus menemui pengurus kelenteng namanya Pak Hartanto. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Dari berita satu, sudah selesai bayangnya ya Pak. Pak, ini saya mau nanya-nanya soal kelenteng Toa Sibyo ini. Toa Sibyo, ya. Betul. Ini kalau dilihat dari bagian-bagiannya kan ini adalah altar paling depan. Iya. Pak, boleh cerita sedikit mengenai altar paling depan ini diperuntekan untuk apa? Nah, gini-gini Pak. Ini prinsipnya yang maha kuasa. Harus di sini dulu Pak, kita sembahyang. Selanjutnya baru ke dalam. Oh gitu. Biasanya umat yang ingin beribadah, biasanya memberikan persembahan ataupun penghormatan lu di sini. Iya. Setelah sudah selesai, habis itu bisa langsung ke dalam. Oke. Oke, ini kalau saya lihat tidak ada patung ya? Berarti memang... Mereka kuasa Pak. Oh gitu. Tidak direpresentasikan lewat patung gitu ya? Enggak. Baik. Kalau gitu di sini sudah selesai, kita langsung masuk ke dalam dulu ya Pak ya. Iya. Baik. Klenteng Toa Sibyo adalah klenteng yang dibuat untuk menghormati Dewa Paduka Duta Besar. Tahun 1740 sempat terjadi pembantayan etnis Tionghoa. Dan klenteng ini pun tak luput dari aksi pembakaran. Tak banyak yang tersisa dari peristiwa pembakaran saat itu. Namun, terdapat beberapa benda yang akhirnya dapat diselamatkan. Salah satunya adalah patung cengkuan, cengkun. Ya, pemisah tim de Blusukan mendapatkan kesempatan khusus untuk melihat langsung patung cengkuan, cengkun. Ini adalah satu patung yang selamat dari peristiwa pembakaran klenteng yang terjadi pada tahun 1740 di mana kala itu terjadi pemusnahan kaum Tionghoa. Dan tentu saja patung ini didatangkan langsung dari Tiongkok dan patung ini sudah berusia 500 tahun. Pada saat-saat tertentu dilakukan kirap benda-benda pusaka dari klenteng Toa Sepio. Oke, Pak Artanto, soal barang-barang yang selamat waktu pembakaran dulu, itu katanya ada beberapa ritual yang dilakukan lah ya, untuk diarak apa segala macam. Mungkin Bapak boleh cerita soal itu. Ya, kalau kami kirap, yang ini ya Pak, yang keluar Pak, yang sebelah kanan ini. Yang... Pokoknya hitam, itu kan dari layu besi Pak. Anggai kata kami kirap, kita harus bertanya dulu Pak. Kita bertanya dulu, dan kami siap dulu. Kalau sudah siap, baru kita bertanya. Nah, ini, seperti ini Pak. Cara bertanyanya adalah... Ya, kami sudah kalah dulu. Ya, ya. Kita bertanya, mau atau tidak keluar. Keluar dari klenteng untuk diarak atau dikirap. Kalau kita sudah bertanya, dan setuju enggak kalau seperti ini, saya lempar ya. Ya. Nah, kali ini, udah, berarti enggak mau. Gitu loh. Tapi kalau terjadi seperti ini, Ya. Berarti beliau setuju. Kalau satu menghadap ke atas, dan satu menghadap ke bawah, ini artinya beliau setuju untuk diarak. Baru keluar kita. Nah, tapi kalau tidak, hanya satu kali saja. Enggak usah. Jadi berarti beliau enggak mau. Oke. Ada berapa benda yang biasanya diarak, Pak? Empat. Ada empat. Iya. Salah satunya. Luang rumah, ini. Luang rumah, dengan pengawalnya. Oke. Terus sama yang satu lagi. Oke. Denisa Mudra. Oke. Itu dilakukan kirap, itu satu tahun, satu kali, atau dalam satu tahun bisa berapa kali? Oh, enggak. Berapa? Paling aja sekali. Dan ini kita, kami sudah lama enggak seperti itu. Karena kita sibuk, nih. Kan beresin ini, Pak. Apa, gedung-gedung ini. Yang rusak-rusak kita betulin. Oke. Jadi tidak ada satu momen khusus untuk bisa membawa atau mengkirapkan si benda-benda ini, ya. Baik. Nah, ini, kalau ini apa, nih, Pak? Ini untuk bertanya, nih, Pak. Oh, bertanya juga. Soal apa? Ya, apa yang Bapak bertanya? Oh. Jadi umat, ini. Umat bertanya apa? Jodoh, misalnya. Hmm. Nah, jodoh ke sini, Pak. Oke. Nah, ini kalau dilakukannya di area sini, berarti untuk bertanya apa? Ini pertanya untuk keluarga. Oh. Ya. Keluarga, lah. Keluarga. Ini kalau saya coba bertanya, terus Bapak bisa terjemahkan, bisa, ya? Bisa. Bapak bisa terjemahkan, bisa, ya? Bapak bisa terjemahkan, bisa, ya? Bapak bisa terjemahkan, bisa, ya? Kebusukan saya ke kawasan Pecinan ini, semakin menyadarkan saya akan indahnya perbedaan, dan betapa dunia penuh warna dengan berbagai keragaman yang ada. Kuas busukan di petak sembilan, kini saatnya saya pulang. Pekendepan, kita akan lanjut busukan lagi di tempat yang menarik lainnya. Pekendepan, kita akan 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 menarik lainnya.